Penemuan ruang tahanan mewah di LAPAS kelas 1 Sidoarjo, Jawa Timur, Senin Malam bukan hal-hal yang baru lagi. Karena ada sejumlah ruang tahanan mewah yang pernah ditemui sehapat tugas melakukan razia LAPAS. Benar sekali, ruang tahanan mewah ini biasanya diisi oleh orang borjuis hingga tokoh-tokoh terkenal. Orang selalu membayangkan ruang tahanan kumuh, kotor, dan sempit. Namun ternyata di balik itu semua, ada ruang tahanan mewah bak hotel berbintang dengan berbagai fasilitas seperti televisi, AC, kasur, springbed, dan kamar mandi di dalam. Penemuan ruang tahanan mewah bukanlah hal baru, sehingga tak heran jika penghuninya merupakan orang-orang borjuis bahkan terkenal. Di Indonesia, terkuaknya kamar dengan fasilitas super mewah ini terjadi saat Satuan Tugas Anti-Mafia Hukum melakukan inspeksi mendadak ke rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur tahun 2000 silam. Pemilik kamar mewah tersebut ialah Artalita Suryani alias Ayin. Ayin yang terlibat kasus penyuapan terhadap Jaksa Urip Trigunawan itu menyulap ruang tahanannya dengan begitu mewah dan lengkap seperti rumah pribadinya sendiri. Tak tanggung-tanggung, Ayin melengkapi ruang tahanannya dengan sofa, lemari es, AC, televisi, kasur springbed, hingga peralatan kecantikan. Selain Ayin, ada beberapa tokoh yang juga menyulap ruang tahanan kumuhnya menjadi mewah seperti tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet Hambalang, Muhammad Nazarudin yang melengkapi ruang tahanannya dengan kipas angin, dispenser, dan kasur empuk. Selain itu ada tersangka kasus penggelapan pajak, Gayus Tambunan yang melengkapi ruang tahanannya dengan lemari, kursi, peningin udara, kotak obat, hingga kasur. Yang tak kalah hebohnya, tersangka pembunuhan Ketua Muda Bidang Hukum Pidana Mahkamah Agung Safiuddin Kartasasmita Utomo Mandala Putra yang juga melengkapi ruang tahanannya dengan AC, televisi, hingga telepon seluler. Bahkan, Tomi rela mengeluarkan dana 50 hingga 75 juta untuk merenovasi ruang tahanannya itu. Dari Jakarta, Tim Liputan, MNC Media memberitakan. Dari Jakarta, Tim Liputan, MNC Media memberitakan.